Elisabeth Bathory, atau juga dikenal sebagai Erzebeth Bathory, adalah seorang bangsawan terkenal dalam sejarah. Kejahatannya, menyebabkan dirinya dikenal luas sebagai sosok bangsawan psikopat legendaris, dan ditakuti. Bathory, yang juga disebut pembunuh berantai dari Hongaria, membunuh para korbannya dengan sangat kejam. Apa saja kejahatan yang dilakukan Bathory sampai-sampai dia dijuluki pembunuh berantai dari Hongaria? Apakah sebutan Lady Dracula, yang melekat padanya, dikarenakan dia sering mengonsumsi darah para korbannya? Bathory lahir pada tahun 1560, dari keluarga kaya yang mapan. Keluarganya menurunkan banyak orang yang berpengaruh di masanya, termasuk Raja Transylvania, dan Polandia. Karena alasan politik, Bathory dinikahkan dengan pangeran Ferenc Nadasdi. Sejarah mencatat, sebelum pernikahannya berlangsung, Bathory sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani, yang mungkin merupakan kekasihnya. Oleh karena itu, dia dibawa ke kastil keluarga dengan alasan sakit. Dia pun melahirkan seorang putri yang kemudian dibuang oleh keluarganya. Sejak peristiwa itu, dia mulai frustasi, hingga gemar menyiksa para pelayan, serta belajar ilmu hitam. Tindakannya tersebut semakin menjadi, ketika suaminya pergi berperang. Menurut sejarah, ketertarikannya pada penyiksaan, disebabkan pula ketika keluarganya, berurusan dengan musuh-musuh politik. Suatu hari, Bathory memukul seorang pelayan yang masih gadis, karena menyisir rambutnya terlalu keras. Ketika memukul gadis itu sampai berdarah, darah sang pelayan menetes ke tangan Bathory. Ketika melihat darah itu menetes di kulit tangannya, Bathory merasa warna kulitnya tampak lebih mudah. Dari situ, Bathory beranggapan bahwa dengan darah, dia akan tampak lebih mudah. Darah dianggapnya sebagai rahasia untuk awet mudah. Dan, karena pelayan yang dipukulnya adalah seorang gadis muda, maka dia berkesimpulan bahwa, darah dari perawan adalah darah terbaik dan paling efektif. Setelah suaminya meninggal, ketakutannya untuk menjadi tua semakin meningkat. Dengan asumsi gila yang dia buat sendiri di kepalanya, Bathory membunuh pelayan muda itu, agar bisa mandi dengan darah dari pelayan itu. Pelayan muda itu bukan korban satu-satunya bagi Bathory. Justru, sejak kematian pelayan muda itu, para pelayan muda lainnya menjalani siksaan dan banyak dari mereka tewas, karena kehabisan darah. Dengan kecerdasan dan kecantikannya, Bathory memancing para korbannya ke istana, dengan iming-iming pendidikan lebih tinggi. Para pelayan yang masih gadis mengalami siksaan menyerikan, dengan beberapa angkota tubuhnya potong, dengan kemudian darah untuk Bathory. Menurut catatan sejarah, lebih dari enam ratus wanita muda meninggal, karena menjadi tumbal hobi mandi darah Lady Ercebet. Korban-korban itu tidak hanya berasal dari kalangan pelayan, tapi juga dari kalangan petani, bahkan bangsawan. Ketika empat wanita bangsawan muda ditemukan tewas terbunuh, sebuah penyelidikan terhadap Bathory dilakukan pada tahun 1610. Tentu saja, Bathory yang dituduh melakukan pembunuhan. Namun, karena status kerajaannya, Elizabeth Bathory, kebal hukum. Meski begitu, pihak istana yang mengetahui apa yang diperbuat Bathory selama ini, pada akhirnya mengurung wanita itu, di sebuah ruang kecil di istana. Hanya sedikit celah yang dibuka untuk menyediakan makanan kepada Bathory. Di dalam kamar kecil itu, Bathory menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 1614. Banyak kaki tangan Bathory dihukum mati, karena bersalah membantu Bathory membunuh banyak orang, namun hukuman mati tidak berlaku untuk Lady Bathory tersebut, karena statusnya sebagai bangsawan, membuatnya kebal hukum. Nah pemirsa, demikianlah video tentang kisah hidup wanita haus darah, Lady Elizabeth Bathory. Jangan lupa untuk subscribe, dan membagikan channel ini, agar dapat berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat menikmati.